Semua suka cita? Diberkati? Sehat semua? Waras KB? Kalau Jawa Timur itu, arti kata waras itu sehat. Kalau salah tiga arti kata waras? Baritan. Ini yang mana ini saya? Yang ini aja. Oke. Hari ini saya berkutbah dengan judul saat Tuhan diam. Mungkin kita selama ini mengalami sesuatu yang kok sepertinya enggak ada pencerahan apapun juga ya. Dari masalah saya, dari pertumbuhan hidup saya, dari pelayanan saya. Dan kita akan melihat pengalaman Alkitab membagikan kepada kita seperti apa? Apa sebabnya sih kok Tuhan diam? Kita berbicara sama-sama dalam Satu Samuel. pasal empat, ayat satu B sampai dengan lima. Baca bergantian. Yang ganjil kaum pria, yang genap kaum wanita. Baca dengan suara yang penuh. Sing banter ya. Ini bukan baca mantra. Jadi harus saudara baca dengan hormat dengan suara yang penuh. pria terlebih dahulu tadi. Satu, dua, tiga. Wanita. kumpul ya. kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerup kedua anayli hofni dan pineas ada di sana dekat tabut perjanjian alam itu, lima sama-sama segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai keperkemahan bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar ini ceritanya tentang perang antara Filistin dan Israel di lembah Ibeneser saudara orang Filistin itu punya pasukan perang yang canggih luar biasa mereka garang medeni dan menjadi musuh bebuyutan bagi Israel jadi kalau Israel mau perang sama Filistin mereka akan bersiap menghadapi pasukan yang kuat demikian juga orang Filistin ketika menghadapi Israel mereka mengerti ini orang punya kekuatan besar punya Allah jadi gak gampang dikalahkan tetapi mereka terus berperang dan satu kali ketika mereka berperang dikatakan apa tadi mereka mengadakan perang dan mereka kalah kembali kata satu yang sampai dikatakan empat ribu pasukan Israel mati di medan tempur begini kok bisa umat kesayangan Tuhan panglima tentaranya Tuhan tetapi ketika melawan orang Israel Israel melawan Filistin Filistin yang tidak kenal Tuhan kok kalah empat ribu pasukan mati kenapa ketika mereka berdiskusi ternyata gara-gara tabut Allah tidak mereka bawa jadi mereka pergi ke perkembangan mau perang tidak membawa tabut Allah ada gambar yang bisa ditampilkan gambar tabut Allah yang pernah ikut som isinya tabut Allah itu apa satu apa yang bisa tak kasih hadiah tabut Allah itu isinya apa satu tongkat darun yang bertunas dua apa kandil berisi mana yang ketiga apa dua loh batu orang ngerti tahu di som lagi nanti tabut ini adalah lambang kehadiran Tuhan jadi bagi Israel ini benda ini sangat berkuasa mereka akan bawa kemana-mana sebagai tanda Tuhan hadir jadi mereka ngerti rumusnya oh kami ini kalah perang gara-gara tidak membawa tabut dan mereka tahu bahwa ada dibatah di silo jadi mereka berunding oh kalau gitu kita tidak boleh kalah kita harus ambil tabut Allah di silo lalu mereka mengambil dari silo dibawa itu digotong keperkemahan pasukan perang Israel waduh saudara pedenya luar biasa pedenya luar biasa pedenya luar biasa pedenya benar-benar karena apa oh percaya kalau sudah bawa tabut Allah bangsa apapun kekuatan apapun gak bisa menang gak mungkin itu imannya percayanya orang Israel dan kita akan lihat lalu seperti apa respon kalau kita lihat ayat 5 ya dikatakan ayat 5 ditampilkan coba ketika tabut datang mereka bersorak seluruh orang Israel dengan suara nyaring sehingga bumi bergetar waduh luar biasa haleluya mungkin suara mungkin mereka melompat senang sekali karena apa hadirat Allah itu juga yang kita dapatkan ketika merasakan ada hadirat Allah satu rasa kebanggaan saya dibela Tuhan saya di cover Tuhan saya umat pemenang saya dipenir dengan urapan roh kudus itu yang terjadi orang Israel seperti itu mereka senang banget sampai mereka bersorak sampai menggetarkan bumi seperti apa bedenya mereka sementara ayat 7-8 orang Filistin ketika mereka dengar oh tabut Allah dipindah keperkemaan pasukan Israel mereka ketakutan yang sangat jadi semati kita juga pasti kalah karena tabut Allah sudah datang Allahnya Israel turun tangan pasti kita kalah itu yang terjadi saudara bukankah seperti itu kita juga punya hati seperti Israel kenal gak kenal taat gak taat yang penting pokoknya Yesus pokoknya apa-apa dikit-dikit dalam nama Yesus gak salah gak salah tapi gue akan lihat kalau saya katakan saudara kenal Yesus jawaban saudara kenal Tuhan Yesus tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus kenal saudara saya mau gereja Tuhan semakin hari harus semakin mantap dalam iman kepada Yesus perhatikan ayat 10 kita tampilkan ayat 10 kita baca bersama-sama 1,2,3 sama-sama ya 1,2,3 lalu berperang orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel gugur 35.000 orang pasukan berjalan kaki terperhatikan tabut Allah diundang hadir ini menangan penyertaan Tuhan urapan Tuhan pede mereka disambut dengan gegap gempita haleluya dan mereka perang dengan pede saudara sementara Filistin perang dengan ketakutan apa yang terjadi Israel kalah bahkan 35.000 pasukan mati saudara pertama tadi sebelum ada tabut berapa yang mati 4.000 setelah ada tabut justru 35.000 saudara kenapa apa yang terjadi sebenarnya apakah tabut Allah tadi apakah kehadiran Allah tidak lagi mempan tidak lagi sakti kenapa Allah diam dan membiarkan Israel kalah kalah telah saudara dipermalukan mereka kembali ke kota Silo mereka malu mereka menangis ada janda-janda begitu banyak kota menjadi gempar saudara kenapa dan lebarannya lagi dikatakan ayat 11 itu tabut Allah dirampas musuh itu sesuatu yang sangat bencana bagi Israel ketika tabut Allah dirampas dan kedua anak imam Meli Hovni binahas tewas sudah habis kemuliaan Israel kebanggaan Israel habis pertanyaannya kenapa Tuhan diam mungkin kau sudah berdoa bertahun-tahun bergereja bertahun-tahun punya kartu penduduk KTP-mu Kristen berpuluh tahun engkau juga percaya engkau berdoa berpuasa mengklaim ini itu tetapi engkau kalah kekalahan yang telah sedangkan engkau berperang dengan pd dalam nama Yesus kenapa Tuhan membiarkan Israel kalah dan Tuhan diam saja sementara ada hadiratnya di sana yang pertama karena dosa keluarga Imam Eli kita lihat tadi ya ayat yang ke pasal kedua pasal kedua ayat 13 14 ini dosa keluarga Imam Eli siapa mereka Imam Eli adalah pemimpin jadi Imam pada waktu itu pemimpin pemerintahan juga di Israel ini loh dia punya dua anak Hovni Binehas tetapi anak-anak Imam Eli itu berbuat dosa dosa yang ngawur sudah anaknya Imam jadi lihat ini Tuhan itu ketika berbicara ada sesuatu yang tidak beres lihat ada istilah kan kalau mau lihat kepala itu mau lihat ikan itu busuk dari kepalanya ini dosa yang dikerjakan ayat yang ke 13 pasal 2 ya ini dosa dosanya mungkin dari 12 deh supaya tidak terputus ya ada pun anak-anak ini adalah orang-orang Dursila mereka tidak mengindahkan Tuhan 13 ataupun batas hak para Imam terhadap bangsa itu setiap kali seorang persembahkan kurban sembelian sementara daging itu dimasak datanglah bujang Imam membawa karpu berkikit tiga di tangannya terus 14 dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk segala yang ditarik dengan karpu ke atas diambil Imam itu untuk dirinya sendiri demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke silo melanggar batas hak para Imam mengenai berkata wah itu kan bukan saya kan para Imam ingat loh ya kita itu semua adalah imamat yang raja pemimpin dari diri kita sendiri mengembalakan orang-orang yang kita pimpin lihat ketika dosa para pemimpin mereka melanggar haknya melampaui batas pemenangnya menghakimi mungkin apalagi ya menghujat mungkin atau lagi mensumpai serap dan sebagainya kata-kata kata-kata apapun juga yang keluar dari mulut kita atau kita melayan dengan sekendak kita sendiri melanggar para rasul dan para imam karena mereka memandang rendah korban-korban itu ini orang yang serakah sudah ngerti bagian para imam tapi mereka mengambil yang dimakan sendiri itu dosa-dosa yang pertama kemudian kita lihat dosa yang selanjutnya ayat 17 ya dikatakan ya disana 17 dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan semua mereka memandang rendah korban untuk Tuhan mereka memandang rendah korban untuk Tuhan bagianmu itu apa bagian Tuhan itu apa setelah disini ada permulaan ya amin saya percaya kita mesti memilih milah-milah kok ini bagian saya ini bagian Tuhan ini memandang saya ini memandang Tuhan ketika kita tidak mengerti batas itu mana yang saya boleh pakai mana yang milik Tuhan engkau sedang tidak melakukan ketahatan dan lagi dikatakan dosa yang kedua juga anak-anak ini berbuat seks bebas kita lihat ayat yang ke dua puluh dua kita lihat disana yuk baca sama-sama satu dua tiga Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan dosa para pemimpin dosa para pelayan-pelayan Tuhan dosa para penyelenggara ibadah dosa para pemimpin kelompok ketika engkau melanggar hakmu sebagai haknya Tuhan dan engkau juga melanggar kekudusan kemah-kemah pertemuan itu loh Omnipinehas ketika ada perempuan-perempuan yang perlu didoakan di gereja mereka tidur dengan Omnipinehas di depan pintu-pintu kemah pertemuan silahkan perhatikan ini mungkin gak banyak orang mau mengekspos ini tapi saya mau katakan ketika engkau melayani Tuhan dalam bahaya kecil apapun juga asrah sekalipun senyuman saudara keramahan saudara itu membekas membangkitkan orang itu datang ke gereja betul mempertemukan mereka dengan Yesus tapi engkau lihat ketika para pelayan-pelayan rumah Tuhan mereka berbuat dosa dan tidak bisa diingatkan talenta-talenta munafik saudara engkau mungkin bisa berkata haleluya engkau bisa berkata puji Tuhan tapi hidupmu tidak berubah engkau berdosa dalam bahaya keuangan ketatan dan seksualitas pornografi dan sebagainya sesuatu yang menjijikan di kemah-kemah pertemuan itu penyebab yang pertama Tuhan diam dialah yang kudus yang tidak terampir kekudusannya dia enggak mungkin bisa bercampur dengan kemunafikan kita dengan dosa-dosa kita itu yang terjadi sehingga Tuhan diam dan kita lihat seperti apa Imam Eli kalau saya membaca kisah ini saudara Imam Eli itu orangnya baik sebenarnya baik loh dia sampai umur 90 tahun melayani sebagai Imam tetapi dia enggak berdaya ketika orang yang dibawanya melakukan dosa dan dia enggak punya kekuatan untuk menekur mereka untuk membalikkan mereka lihat ayatnya ayat yang ke pasal 3 pasal 3 ayat 13 dan 14 saya akan menunjukkan fakta dulu ya pasal 3 oke sebab telah kuberitahukan kepadanya ketatuan ini ya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka jadi kalau saudara enggak ditegur jangan berkata bahwa enggak ketahuan kau mungkin ngerti kok teman sepelanan saudara berbuat enggak benar tapi enggak berkata apa udahlah urusan masing-masing udah dewasa kok urusan sama Tuhan tapi kau lihat Tuhan marah karena kau tidak menegur mereka jangan sampai terjadi talenta-talenta kemunafikan terjadi di sepelayan-pelayan Tuhan di rumah Tuhan imam itu ngerti sudah ngomong sekali dua kali enggak berdaya dan dia enggak punya kekuatan untuk marah lagi karena apa dia pakai perasaan pakai jiwa bukan memakai roh yang takut akan Tuhan satu kali saudara saya berdoa dengan suami saya berdua berdasar di gereja dan tiba-tiba kami digerakkan untuk berdoa di mimbar eh berdoa dan kita katakan Tuhan kuduskan tempat ini Tuhan oleh sesuatu yang tidak pernah dihadapanmu Tuhan tunjukkan karena kami gak mampu melihatnya engkau Tuhan yang menyaring sendiri Tuhan tempat kudus ini Bapak sebenarnya tempat ini Tuhan tersampaikan di sihatimu seminggu kemudian salah seorang guru sekolah minggu yang saya sayangi punya dedikasi yang tinggi kreatif terjadi beberapa puluh tahun lalu dia ngomong tante saya mau pergi kenapa saya sedang berbuat dosa sudah utarakan semuanya saya nangis saudara karena saya tahu dia anak yang baik tapi dia gak bisa melawan dosanya oke kamu pergi saya persilahkan dia pergi saudara tahu hancur hati saya kalau saya pakai jiwa saya bilang gak apa-apa gak ada yang tahu kan gak apa-apa sudah nanti saya meng-cover kamu tapi tidak kemah pertemuan tempat ibadah adalah tempat dimana Tuhan menyampaikan kekudusannya isi hatinya pengurapannya jangan sampai dosa para imam penyelenggara ibadah membuat Allah terdiam sehingga kamu bikin apa silahkan pakai jiwamu hatimu silahkan tetapi roku tidak bersama-sama dengan kamu karena kau melanggar rumah-rumah saudara yang dipeku untuk berdoa berdoa puasa Eva yang berkeliling ke rumah-rumah sekalipun kuduskan rumahmu jangan main-main dengan kekudusan Tuhan gak enak saudara saya mengembalakan sudah 40 tahun dan saya melihat seperti itu Tuhan berbicara kalau dia membela firmanya hadiratnya kau lihat kan 35 pasukan yang selamat sementara mereka pede dengan tabut Allah tapi Tuhan diam dosa yang kedua karena mereka tidak menghormati hadirat Tuhan mereka tidak menghormati hadirat Tuhan saudara percaya ketika kita beribadah seperti ini ada hadirat Tuhan percaya ketika kita ibadah memuji Tuhan ada hadirat Tuhan saudara percaya tapi kenapa gece saudara jalan terus kenapa engkau sedang tidak menghormati hadirat Tuhan ini gak apa itu yang Tuhan mau saudara dosa ini memang memenjarakan kita terus memaksa kita gitu ya untuk udahlah yang penting kamu ke gereja gak usah dengar firman gak apa-apa misalnya dari youtube dan sebagainya udahlah setelah tahu iblis itu kalau menjerat kita bukan cuma sekali dua kali enggak loh berkali-kali menarik kita memaksa kita dia mencari orang yang bisa ditelannya berarti ada yang gak bisa ditelan saudara saya berdoa saudaralah orang-orang yang gak bisa ditelan iblis karena aku berkata Tuhan aku menghormati hadiratmu kita lihat siapapun engkau gak peduli engkau orang besar rohaniawan atau baru bertobat kita buka dalam bilangan 20 ayat 12 ini kisah tentang Musa ketika Tuhan marah sama dia bilangan 20 ayat 12 ini contoh ya bagaimana kita tidak menghormati hadirat Tuhan tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka apa masalahnya satu kali ketika terjadi ya bangsa Israel ketika mereka ada di marah ya mereka mereka ketika ada di Meribah gabisan air orang Israel marah kan Musa ngapain kamu bawa saya kesini kalau cuma untuk mati saja Musa ini panik dimarah-marah sama orang Israel dia ngomong sama Tuhan Tuhan gimana Tuhan percobaan keutus saya Tuhan oh Tuhan ngomong oke Musa berkatalah kepada gunung batu itu maka dia akan mengeluarkan airnya sementara Tuhan ngomong seperti itu itu orang Israel resep banget protes 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 Musa ini kan manusia biasa ketika direcokin emosi dia maka dia pukul batu itu dengan tongkatnya doas Tuhan bilang apa suruh ngomong ngomong saja akan keluar airnya tapi Musa memukul gunung batu itu keluar airnya gak keluar juga tapi Tuhan mencatat sebagai satu poin kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel ketika kamu bermain-main dengan firman sampai orang tidak bisa melihat Kristus dalam hidup saudara engkau sedang menghina firman kalau sampai isi hati Tuhan tidak tersampaikan kepada orang lain engkau sedang tidak menghormati hadirat Tuhan itu yang Tuhan marah apa yang terjadi Musa dan generasi pertama tidak boleh masuk kanaan karena mereka tidak menghormati hadirat Tuhan dan firman Tuhan kalau engkau ke gereja karena daripada di rumah ngapain sumpah udah lah ke gereja aja oh gak pantas kayaknya kalau ke gereja hari Minggu seperti itu mungkin oh gak peduli apapun disampaikan yang penting saya duduk diam nikmati hasil nikmati musik pulang dan sebagainya engkau sedang tidak menghormati hadirat Tuhan itu loh talenta-talenta pun nafik hidup gak berubah nama Tuhan gak dipermuliakan orang harus sampai melihat siapa Yesus yang kamu sembah itu loh jadi proses hidup itu proses menjadi anak Tuhan yang hebat anak Tuhan yang berkenan juga perlu proses proses menjadi apa menjadi kudus serupa dengan Allah saya kasih gambaran ya saya kasih masih ingat waktu saya SMA saya SMA Kristen disini salah tiga waktu ada karya tulis atau apa gitu ya pas tiga yaitu meneliti pembuatan perak di Tom Silver kota gede tahun 82 itu saya ingat pas tiga SMA kami lihat itu ya prosesnya dari cairan lalu dibentuk lalu digosok terus waktu itu masih butuh piringan terkenal sekali piringan perak ada ukir-ukir seperti itu itu akan digosok terus dengan satu alat begitu suatu cairan gak tahu apa digosok sampai apa mengkilat tingkatannya seperti apa mengkilatnya sampai bisa dipakai berkaca baru sempurna siap dijual Tuhan akan memproses iman sampai Tuhan melihat ada wajahku dalam wajahmu ada pikiranku dalam pikiranmu ada hatiku dalam hatimu sampai seperti itu dan kalau kamu main-main dengan firman apa yang kamu dapat cuma ngerti haleluya puji Tuhan lebih dari pemenang yes oke bukan itu saudara apakah firman itu membentuk karakter saudara merubahnya sampai orang melihat ada wajah Kristus dalam hidup saudara Musa Alkitab pun merekomendasikan seorang hamba Allah yang lembut hati orang yang taat sekali dia tidak menghormati Tuhan kamu gak layak masuk kanan artinya apa dalam pembentukan iman Tuhan mau yang semu sempurna seperti maunya Tuhan amin amin bertobat talenta-talenta munafik bertobat saya rindu Tuhan bisa berbicara dalam kerejanya bersuara kebenaran dalam kerejanya karena apa kita umat yang siap wadah yang siap bukan yang bersembunyi dan kita lihat kalau kita ini cuek kalau kita ini gak peduli yang penting pokoknya saya urusan dia mau urusan dia enggak enggak bulan ini kan kesatuan hati termasuk juga bukan cuma bergandeng tangan kesatuan hati engkau juga punya prihatin ketika saudara berbuat dosa ketika mereka melanggar itu dalam segala pelanggaran yang terus menerus dan engkau gak punya daya untuk berkata apa-apa maling tidak engkau berdoa Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan itu gereja yang sehat dan kita lihat lagi saat Tuhan tidak menemukan wajahnya dalam wajah kita artinya apa firman tidak mendarat saudara firman tidak melakukan apa-apa sepertinya gitu kan dan kita lihat ketika Tuhan seperti itu lalu apa yang dikerjakannya pasal yang selanjutnya dikatakan apa takut Allah gak ada kuasanya oh enggak apa ketika waktu dibawa oleh orang-orang Israel itu gak ada kuasanya sehingga tidak terjadi kemenangan enggak kalau tahu ketika itu sampai dirampaskan ketika sampai digat itu takut Allah itu ditempatkan di kuil-kuil dewa mereka itu dagun itu hancur lalu dipindahkan ke asdot dipindahkan ke gat lagi ke ekron lagi dan mereka ditimpa sakit borok-borok yang parah artinya apa sih Alkitab menginformasikan kepada kita bahwa hadirat Allah itu ada tidak pernah pindah ada dalam taput itu sampai dia membuat kuasa tidak terkalahkan di bangsa-bangsa Filistin tetapi ketika dikema orang Israel Tuhan diam bukan dia enggak ada Tuhan diam enggak enak kalau Tuhan diam sudah bencana bagi kita dan kita lihat mungkin saat ini kau sedang berteriak kau mengklaim ini itu dalam nama Yesus kau mendengar lu buatan tumpang tangan sebut diri umat pemenang Tuhan saya percaya janjimu Tuhan halal amin kita full power apalagi ya full fire dan sebagainya pokoknya segalanya Tuhan bilang terserah karetmu sampai kau membongkar segala kekuatan bumi pun Tuhan mengatakan sampai suara menggetarkan bumi silakan tetapi aku akan diam aku tinggal keberteriak kenapa karena dosa para pelayan-pelayan Tuhan dan karena orang-orang tua kita tidak saling mengingatkan dosa amin amin setelah 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 terima khutbah bagaimana aku mengerti rumusnya bagaimana Tuhan ketika aku mau berbicara saya tahu sekarang caranya seperti apa mengundang dia dengan segala kuasa pujijatnya saya tahu caranya sekarang seperti apa saya meminta dia untuk melakukan perkara besar saya tahu caranya sekarang hidup dalam kekudusan dan kau berkata gak bisa kau melecehkan kuasa roh kudus ini lebih baik Allah dan roh kudus adalah roh Allah yang hidup tinggal dalam kita kalau saya lemah saya berteriak roh kudus ingatkan saya roh kudus roh kudus ingatkan saya sebagai manusia saya bisa lemah bisa emosi bisa roh kudus ingatkan saya tetap dalam firman jadi hari ini Tuhan bahkan membiarkan kau berperang silahkan mau perang silahkan maju silahkan tapi ketika kau punya dosa tadi kau akan melihat kekalahan demi kekalahan lalu apa yang terjadi pasal 2 ayat 35 kita lihat satu generasi di silo waktu dihabis ketika Ayali mendengar anaknya mati dia jatuh dari kursinya dia sangat gemuk dan dia juga mati batang layarnya patah hari itu segala kemuliaan Israel runtuh saudara dipermalukan takut dicuri pada dosa-dosa anak Imam Eli of Nibinas terus kita perhatikan pasal 3 satu kita lihat pasal 3 dulu ya ini dulu yang terjadi Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan-penglihatan pun tidak sering ini adalah akibatnya kalau engkau berbuat dosa oraiso dikandani terus terus dalam pelayanan tapi menyimpan kemunafikan-kemunafikan lihat ini yang terjadi Tuhan tidak akan konfirmasi dengan kita apapun itu engkau akan main dengan skill tapi bukan dengan pengurapan ilai orang mungkin tidak tahu bedanya tapi bisa dirasakan ada orang kudus hadir dengan memurnikan umatnya apa sih yang Tuhan bela saudara itu yang Tuhan bela Tuhan itu pengen aku mendarat menyampaikan isi hatiku dan kamu tangkap aku pengen kamu itu dengan kekudusan karena kamu akan melihat Tuhan apa yang menjadi penghalang doa doamu adalah dosa-dosa itu pada masa itu ketika dosa dikerjakan dengan luar biasa di silo Tuhan katakan tidak ada lagi penglihatan firman Tuhan tidak turun saudara tapi kita lihat apakah seperti hanya sampai disitu dan Tuhan berbicara kepada siapa tentang penghukuman ini kepada Samuel aneh masih bau kencur tidak mengerti soal firman tidak pernah dengar suara Tuhan aneh masih kecil umur sembilan tahun sampai sebelas tahun mungkin masih kecil tetapi yang setiap hari berjaga-jaga di baik Allah tidak mengerti soal populer tidak mengerti soal pelayanan tidak mengerti soal lurap Tuhan tidak mengerti tapi orang yang setia hadir bawa hati yang lembut hadir Tuhan ini saya tidak bisa apa-apa tapi saya percaya kepada Allah yang kudus saya menguduskan diri karena saya melayani Allah yang kudus saya menguduskan diri Tuhan karena saya menghormati hadiratmu Samuel yang tidak mudeng dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan pada waktu itu kalau bagaimana pemulihannya apakah Tuhan rela membiarkan seperti itu ya sudah lah runtuh sudah kacau sudah enggak dia Tuhan yang penuh kasih dia Tuhan yang tidak pernah kehilangan akal untuk memulihkan umatnya amin ada berita baru suka cita dia memulihkan umatnya sejalan dengan pikirannya umat yang seperti desain Allah umat yang seperti skenario Tuhan bukan umat yang sakar PDW bukan yang seperti hati Tuhan pasal 2 ayat 35 ini ya kita akan lihat dulu dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan amin yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku dan aku akan membangun baginya keturunan yang teguh setia sehingga dia selalu hidup di hadapan orang yang ku rapi lihat Tuhan akan membangun mengangkat lagi imam-imam yang baru sedih loh kalau saya baca ini Tuhan lalu imam-imam yang lama kemana ada banyak kan yang dulu menyala-nyala melalui Tuhan sekarang kemana tapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan dia mengangkat seorang imam kepercayaan para pemimpin para suami suka imam loh amin amin kalau para suami gak ngerti firman dengan apa engkau mendidik keluarga kalau para suami gak punya koneks dengan Tuhan dengan apa engkau pakai hikmatmu untuk mengatur masa depan aku membangun imam kepercayaan kepercayaan orang dipercaya Tuhan itu apa sih yang melakukan sesuatu sesuai dengan hatiku dan apa tadi kembali aja kayak tadi lah kita libedat itulah itu 35 sesuai dengan hatiku dan jiwaku gerejanya harus menyampaikan isi hati Tuhan jiwanya Tuhan gambaran karakter Tuhan kalau dalam gerejanya gak ditemukan hati Tuhan pikiran Tuhan jiwa Tuhan itu bukan gereja itu cuma perkumpulan komunitas Tuhan harus menemukan ada hatiku dalam hatimu ada wajahku dalam wajahmu dan saya tahu itu melalui proses yang panjang ketika orang berbuat dosa sementara dia mengerti kebenaran itu adalah perkara perkumpulan yang berat betul dia itu dosa ngerti dia ah gak mau itu dosa gak mau saya ah gak mau itu dosa tapi iblis gak kalah kenceng sudah lah masuk aja ini loh orang modern ngapain tatfirman itu kan ngomongannya pendeta sementara Tuhan berkata minggir aku akan mengangkat imam seperti harapanku yang hidupnya sesuai dengan hatiku dan jiwaku dalam kekudusan ketahatan sekarang kalau saya ngomong kekudusan itu adalah setandanya Tuhan loh ya itu perlu perjuangan seumur hidup saya juga manusia biasa bukan kudus level saya bukan kudus levelnya Tuhan itu perjuangan seumur hidup gak betul kok gak gampang tapi harus itu bukti menyenangkan hati Tuhan dan membangun keturunan yang teguh setia yang gak gampang dikit-dikit ngambek dikit-dikit tersinggung dikit-dikit mundur orang-orang yang seperti ini Tuhan katakan yang seminggir saja aku akan membangun imam seperti hatiku dan juga jiwaku umat yang teguh setia amin dikoncang apapun juga Yusuf sampai di penjara bukan tapi tidak pernah menyalahkan Tuhan ketika hidupnya dibuli dengan apapun juga yang dia gak perbuat Daniel oleh karena dia taat kepada Tuhan gak mau menyembah kepada Raja karena dia suka berdoa masuk ke gua singa bukan siapa lagi ada banyak orang yang harus mempertahankan imamnya mereka juga mengalami penderitaan mereka mengalami tekanan tapi mereka akan mewujudkan sepertapun manusia mereka-reka yang jahat tapi Tuhan mereka-reka yang baik itu jadi ketika kau kudus setia teguh itu banyak ujiannya setia teguh setia teguh itu banyak ujiannya tetapi itu umat harapan Tuhan sehingga kau bisa hidup diantara orang-orang yang kurap kata Tuhan Tuhan mau saudara ketika mau satu umat saya bisa bayangkan umat yang teguh setia yang kata teguh itu kan dipakai bukan berarti dia yang gak pernah jatuh enggak tapi dia ditempel yang kanan kiri didorong kanan kiri tetap teguh karena dia umat kesuai dengan Tuhan jadi kau tahu saat ini kenapa Tuhan diam dengan masalahmu kenapa Tuhan diam dengan segala doa puasamu kenapa kenapa Tuhan diam gak selesaikan masalahmu kenapa kenapa Tuhan gak jawab dan kau justru kalah kenapa karena dosa yang kau kerjakan yang tak kau selesaikan di hadapan Tuhan karena dosa yang kau tahu dan kau gak berusaha untuk mengingatkannya Imam Eli ditekur Tuhan disalahin Tuhan karena tidak menegur Hovni bineras sepilih kayaknya ya jadilah Imam yang bertanggung jawab sehingga gerejanya adalah wadah dimana dia bisa berkata-kata dia bisa datang dengan segala kuasa firmanya sehingga gereja ini adalah wadah dimana bisa melihatkan memperlihatkan wajah Tuhan karakter Tuhan saya percaya orang-orang munafik bukan di surga tempatnya kau akan capek saja di bumi ini berputar-putar dalam kemunafikan tapi Tuhan katakan aku mengingat umat yang teguh setia datanglah sebagai umat yang teguh setia engkau dipilih Tuhan diperbarui Tuhan ini saatnya engkau tahu Tuhan terima kasih saya ngerti sekarang kenapa engkau diam saya enggak mau protes Tuhan tapi saya mau memperbarui hati dan pikiran jadilah umat yang teguh dan setia supaya Tuhan bicara karena kalau enggak kamu akan capek kamu akan kalah bahkan kekalahan yang telah sampai di medan perang oke di antar sudah tapi kamu kalah kenapa dua hari tadi jadi hari ini mengerti hati Tuhan rasakan hati Tuhan pikiran Tuhan itu seperti apa jiwa Tuhan seperti apa rasakan jangan cuma teriak haleluya jangan cuma mengklaim ini itu jangan rasakan pikiran Tuhan hati Tuhan seperti apa dia mau seperti apa dia mau total memperbarui saudara dia sayang sama saudara betul kalau sudah enggak sayang dimatikan kita ini kemarin-kemarin sayang sama saudara jadi hari ini hormati firman Tuhan hormati hadirat Tuhan hormati kekudusan Tuhan karena keumat yang teguh setia yang mengerti isi hati Tuhan amin Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati